Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Twitter Online Kita akan melanjutkan pembahasan tentang peluang kejadian saling bebas Setelah kemarin kita belajar tentang peluang kejadian saling lepas Kalau saling lepas itu cirinya pakai atau ya pertanyaannya Tapi kalau saling bebas pedang Perhatikan Jika kejadian A ini Tidak memperuhi terjadinya kejadian B Jadi dua kejadian ini tidak saling mempengaruhi Atau sebaliknya Terjadi atau tidaknya kejadian A Tidak bergantung pada terjadi atau tidaknya kejadian B Sama saja ini ya Tidak saling mempengaruhi Itu namanya kejadian saling bebas Secara remus seperti ini ya Tapi saya kasih ilustrasi dulu Misalkan begini Ini adalah kotak Berisi 3 bola merah 4 bola biru Ini kotak pertama Kotak A lah ya Ini kotak yang B Berisi 4 bola merah 5 bola biru Misalkan ya Kemudian Kemudian seseorang mengambil 1 dari kotak A 1 1 dari kotak B Kemudian ditanyakan Berapa peluang terambilnya Bola merah dari kotak A Dan bola biru dari kotak B Ini kan tidak saling mempengaruhi ya Kalaupun yang terambil disini bola merah Tidak mengaruhi sama peluang yang ada disini Yang terambil bola biru Juga tidak terpengaruh Tidak berpengaruh terhadap kotak satunya lagi Maka kejadian seperti ini adalah kejadian yang saling bebas Ya Perhatikan ini Saya kasih ilustrasi soal ini ya Pakai soal ini Jadi pertanyaan begini Tentukan Peluang misalkan ya Terambilnya Kedua bola Berwarna Merah misalkan Artinya apa? Dari kotak A Merah Dari kotak B juga Merah Nah gampang sekali ya Ini namanya PA-nya ada berapa? Kita hitung PA dulu Ingat Satu bola diambil Berarti ruang sampelnya 7 ya Berarti ruang sampelnya 7 Ini disini Kejadiannya ada berapa? Merahnya ada berapa? Ada 3 Berarti 3 per 7 Bagaimana yang B Pak? Yang B diambil 1 Berarti Ini total bolanya ada 9 Berarti ruang sampelnya 9 Merahnya ada berapa? Ada 4 Berarti 4 per 9 Nah pertanyaannya apa? Tentukan peluang terambilnya Dua bola berwarna merah Artinya begini Bahasa lainnya Tentukan peluang terambilnya Bola merah dari kotak A Dan Bola merah dari kotak B Itu sama saja Bahasa lainnya ya Pakai ini adalah P A A Arisan B seperti ini Artinya A merah B juga merah Berarti rumusnya B A kali B B 3 per 7 Kali 4 per 9 Ada berapa ini? 3 kali 4 12 7 kali 9 63 Seperti itu ya Ilustrasi dari kejadian saling Bebas Sekarang kita ke dadu coba Biar lebih jelas ya Pada pelemparan Dua buah dadu sekaligus Kayak ini A adalah kejadian keluarnya Dadu pertama Angka 3 Anggap saja ini dadu pertama ya Angka 3 Berarti ini semua Ikut A Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Berarti kejadian A adalah 6 Kemudian B adalah B ini Kejadian keluarnya mata dadu angka 5 Maksudnya pada Dadu kedua Ini kurang ya Pada dadu kedua Yang mana? Dua Ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 B ada 6 juga Pertanyaannya Berapakah peluang Terjadinya A, B, dan A irisan B? Perhatikan ini Ini PA berarti mudah sekali 6 per 36 Totalnya 36 Totalnya 36 PB juga sama 6 per 36 Pertanyaan berikutnya Sekarang kita pakai rumus kejadian saling bebas PA dan B Sama dengan Rumusnya apa? PA Kali PB PA berapa? 6 per 36 Atau 1 per 6 ini ya Saya sederhana 1 per 6 juga 1 per 6 Kali 1 per 6 Berapa ketemunya? 1 per 36 6 per 6 Bagaimana logikanya dengan soal ini Pak? Dengan ini Gampang sekali Kalau kita tidak mau pakai rumus ini Repot ya Pakai rumus yang sederhana saja bisa Bagaimana caranya Pak? Bihat ini Berapakah peluang? Ini saja Bahasa lainnya begini Berapakah peluang Munculnya Atau keluarnya Dadu pertama Angka 3 Dan Dadu kedua Angka 5 Ya Berarti kan pertanyaannya Berapa peluang Yang ini ya Keluarnya Angka 3 pada dadu pertama Dan Angka 5 pada dadu kedua Artinya ini harus Terpunuhi dua-duanya Yang pertama 3 2 5 Ada berapa? Nah Cuma ini saja kan Pertamanya 3 Daduanya 5 Nah Jadi kalau dan itu Kedua-duanya harus terpenuhi ya Beda sama atau Kalau atau ini semuanya dihitung semua Ini dihitung Ini dihitung juga Nah kalau dan Harus dua-duanya terpenuhi Yang pertama 3 Yang kedua 5 Cuma 1 kan? Nah Karena cuma 1 Berarti peluangnya Apa? 1 per 36 Nah Sama kan? Seperti itu Ya Ini contoh Kejadian saling Bebas Coba lihat ini Kotak pertama Berisi 5 bola Nah ini kotak ya Contoh pertama kita Kita ilustrasikan disini Nah kotak 5 bola merah 5 merah 3 kuning 3 kuning Kotak kedua Kotak kedua 2 bola merah 2 merah Dan 6 bola kuning 6 kuning Dari masing-masing kotak Diambil Sebuah bola Ini ambil Satu Seperti tadi Ambil Satu Nah Secara Cang Peluang terambilnya Kedua bola berwarna sama Hati-hati ini Berwarna sama Jadi kemungkinan Berwarna sama itu Mungkin ya Yang pertama Bisa merah Dan merah Yang kedua Bisa Puning dan Puning ya Jadi harus kita hitung Dua-duanya Untuk kasus yang pertama ini Apa artinya ini Berarti Merahnya kan 5 Totalnya 8 Berarti peluangnya kan 5 per 8 Nah ini dia Peluang terambilnya Bola merah Dari kotak pertama Adalah 5 per 8 Dikali ini ya Karena ini Jadian saling bebas Merahnya 2 Ini juga 2 per 8 2 per 8 Karena total bolanya 8 Nah peluang terambilnya Keduanya merah Berarti 5 per 8 Kali 2 per 8 Ini adalah 10 per 64 Bagaimana dengan bola kuning pak Kuning berarti Lihat yang kuning Berapa 3 Berarti kejadiannya Ada 3 Ruang sampelnya ada 8 Kali yang ini pak Kuningnya ada berapa 6 Total 8 Kalikan 3 kali 6 18 8 kali 8 64 Nah kedua ini harus Dijumlahkan Nah berapa Kalau dijumlahkan 10 tambah 18 28 ya Per 64 Atau sederhananya Bagi 4 semua 7 per 16 C ya Demikian ya Luang kejadian saling bebas Nanti pada akhir Nanti pada latihan Kalau ini kan pasti Tahu ini rumusnya Saling bebas Karena Latihannya di Materi saling bebas Tapi nanti ketika latihan Sampur ya Kita harus bisa membedakan Mana yang saling bebas Mana yang saling Lepas ya Dengan ciri-ciri yang seperti Disebutkan sebelumnya Oke Semoga bisa dibahami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati